Halo rekan-rekan mahasiswa, di video kali ini kita akan melanjutkan step perhitungan untuk desain kolom distilasi multi komponen. Jadi kita akan lanjut ke step berikutnya, yaitu penentuan densitas untuk liquid dan uap pada masing-masing produk. Ada dua ya, kemarin produknya untuk distilasi, ada top produk dan juga bottom produk. Jadi di video kali ini kita akan menentukan baik itu bottom produk dan juga top produk untuk densitas liquid dan juga uapnya. Kita akan langsung masuk ke step perhitungan selanjutnya. Baik, kita akan lanjut ke step berikutnya, nah ini kita sudah masuk penentuan spesifikasi kolom distilasi. Step H atau step lanjutan dari video yang lalu, sekarang kita akan menghitung densitas liquid dan uap, baik itu top produk atau distilat dan juga bottom produk atau bottom. Yang pertama, kita akan menentukan densitas pada suhu atas dulu, berarti distilat ya. Silahkan kamu masukkan T2 untuk distilat, Dupoint. Di sini satuannya dalam Kelvin. Kenapa dalam Kelvin? Nanti akan saya infokan. Kemudian masukkan juga P-enriching. Karena yang kita cari suhu atas, maka gunakanlah tekanan enriching. Di soal diketahui dalam ATM, jangan lupa dikonversi ke dalam PA. Jadi di sini, satuan suhu adalah Kelvin dan satuan tekanan adalah Pascal. Kenapa demikian? Karena R-nya kita pakai 8314,34 meter kubik pascal per kilomol Kelvin. Kemudian, setelah tiga data ini sudah muncul, buatlah suatu tabel. Kolom satu berisi komponen. Komponennya ada tiga ya. Baris terakhir adalah jumlah. Kemudian, kolom dua adalah berat molekulnya. Kolom ketiga adalah masa komponen di distilat. Gunakanlah sama dengan. Kamu sudah membuat tabel rangkuman raja masa, maka gunakan sama dengan untuk mencari atau memunculkan masa propan, n-butan, n-pentan di distilat. Kolom keempat, yaitu YD adalah fraksi masanya. Fraksi masanya gampang, tinggal sama dengan masa komponen dibagi masa total untuk mencari fraksi masa. Lalu, kamu bisa mencari row liquid. Caranya rumusnya ada di sebelah kanan. BM dikali tekanan dibagi R dikali T. Ya, carilah masing-masing komponennya. Kemudian, di kolom terakhir, ini adalah kolom keenam. Kalian diminta mencari YD per row. YD-nya sudah ada, row-nya gunakan row liquid. Kamu tinggal sama dengan YD dibagi row. Kemudian, setelah semua tabel terisi, silakan mencari row liquid-nya. Caranya adalah, YD total dibagi total YD per row. Jadi, nanti di sini sama dengan YD totalnya dibagi YD per row total. Kamu akan mendapatkan row liquid. Maka, untuk row uap, caranya juga sama. Karena uap, kamu pakai suhu bubble dalam satuan Kelvin. Kalau di atas Celsius, berarti dikonversi dulu. Atau di sini kamu boleh menuliskan Celsius. Kemudian, kamu konversi menjadi Kelvin di bagian kanannya. Lalu, tekanannya masih enriching. Karena kita mau mencari pada bagian atas. Jangan lupa dikonversi menjadi Pascal. Kemudian, buatlah tabel seperti ini. Sama. Bedanya, kita akan mengganti simbol row-nya menjadi row uap. Jadi, ini tetap masa distilat. Ini adalah fraksi masanya. Kemudian, ini adalah row uap-nya. Ini adalah YD per row. Ketika semua sudah didapatkan, sudah kamu total. Maka, silakan dicari row uap-nya. Yaitu dengan cara YD per YD per row. Jadi, total YD dibagi total YD per row. Yang membedakan step 1 dan step 2. Atau densitas liquid dan row uap atau densitas uap adalah suhu. Kalau liquid dicari pakai suhu dew point. Kalau uap dicari pakai suhu bubble point. Kemudian, setelah densitas suhu atas sudah kita cari liquid dan vapor-nya atau uap-nya, kita akan geser ke penentuan densitas pada suhu bawah. Berarti untuk bottom product. Untuk penentuan row liquid-nya, gunakanlah T2 pada bottom. Satuannya jangan lupa. Kemudian di sini, untuk tekanannya, gunakan tekanan stripping section. Jangan lupa mengkonversi menjadi pascal. Lalu, buatlah tabel. Tabelnya mirip dengan tabel sebelumnya. Bedanya di sini, kalau tadi MD, nah sekarang MB. Karena yang kamu cantumkan adalah masa di bottom. Untuk propan, n-butan, dan juga n-pentan. Lalu, sekarang munculnya adalah simbol XB. Jadi, kamu mencari fraksi masa. Masing-masing komponen di bottom. Kemudian, cari row liquid-nya dengan cara yang sama. BM dikali P dibagi RT. Kemudian, carilah XB per row-nya. Lalu, hitunglah row liquid. Caranya sama, berarti total XB dibagi total XB per row. Itu untuk densitas liquid suhu bawah. Nah, untuk yang densitas uapnya, maka gunakanlah T-bubble. Jangan lupa, satuannya dalam Kelvin. Kemudian, karena bawah, maka P-stripping. Satuannya juga harus disesuaikan. Buatlah tabel yang sama, seperti tadi. Kemudian, carilah row uapnya dengan cara yang sama. Berarti, total XB dibagi total XB per row. Itu tadi penentuan densitas liquid uap untuk distilat dan juga bottom. Terima kasih. Terima kasih.